Intro Untuk calon gubernur nomor urut 1 Nilai indeks pelayanan publik atau IPP Jawa Tengah tahun 2024 di angka 4,41 Berada di atas rata-rata nasional di angka 3,99 Indikator ini membaik dari tahun 2023 Namun demikian dokumen RPJPD 2025-2045 menyebutkan Bahwa pelayanan publik Jawa Tengah masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan Belum optimalnya kualitas layanan, kapasitas institusi yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi Belum ratanya kualitas sumber daya aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Dan pengawasan pelayanan publik Serta terbatasnya inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan Pertanyaannya, jika Anda terpilih strategi apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi masalah dalam pelayanan publik tersebut Waktu menjawab 3 menit kami, persilakan Indeks pelayanan publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu mengembirakan Karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK Juga penurunan efisiensi perekonomian dan juga salah satunya adalah turunnya Indeks demokrasi di Jawa Tengah Apabila saya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah Maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi Penilaian integritas oleh KPK Berarti kita harus pastikan para pelayanan publik dalam hal ini birokrasi Mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa Ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka Kedua, kita juga bisa menilai dari apakah kemudian efisiensi perekonomian ini kemudian akan membaik Saat ini terjadi inefisiensi sampai dengan 10-12% Dan ini sesuatu yang cukup menonjol Berarti harus banyak perbaikan Karena terjadinya inefisiensi ini kan berarti Apakah kita sebagai pelayanan publik ini lambat atau cepat Apakah kemudian kita menambah kos dalam memberikan pelayanan kepada mereka Sedemikian rupa sehingga jangan sampai efisiensi atau inefisiensi ini kemudian malah menonjol Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien Dengan cara memberikan layanan secepat mungkin, se-minimal mungkin melibatkan kos tambahan Sehingga para pelaku-pelaku usaha atau pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita memberikan insentif dan disinsentif Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja jujur Dan saya yakin masih begitu banyak pelayanan publik yang bekerja jujur Punya idealisme dan menginginkan kerja maksimal Tetapi kita juga harus bisa menunjukkan Bahwa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien Ini tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah Selesai Sudah cukup Bapak? Baik, pendukung orang tenang terima kasih Kami persilahkan calon gubernur nomor urut 2 Untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1 Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara Baik, terima kasih Pak Andika Tentang pelayanan publik tidak lepas daripada keterbukaan informasi publik Dasar kita adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Dimana di dalamnya itu disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi keterbukaan pelayanan publik Yang dilasangkan oleh para badan-badan pemerintah Oleh karena itu para OPD-OPD di tempat kita Adalah merupakan duta-duta bagi pelayanan publik Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat Sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu Untuk datang di rumah gubernur Masyarakat akan tahu gubernurnya itu mantuk-mantuk Tahu masalah Atau gubernurnya mantuk-mantuk karena pencitraan Kalau masyarakat kurang Maka pelayanan publik akan sadetakan di masing-masing provinsi Kita punya namanya mall pelayanan publik Dimana mall pelayanan publik ini adanya di Barkorwil Barkorwil Wong-wong singning kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang Cukup di mall pelayanan publik yang adanya di Barkorwil Kalau itu tidak cukup Kita juga masih punya Yaitu Jateng Ngopeni Yang semua aplikasi kita jadikan satu Semua bisa mengakses kepada kepentingan-kepentingan dari masyarakat kita Dari mulai pendidikannya Dari mulai kesehatannya Bahkan anggaran di OPD kita Masyarakat berhak tahu Itulah nafasnya pelayanan publik dan informasi ketepuan publik Selesai Sudah cukup Baik Pendukung harap tenang Terima kasih Pendukung harap tenang Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 Untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 Waktu Anda 2 menit Yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu sangat melengkapi Apa yang menjadi jawaban tadi Karena memang Intinya semua itu Sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita Tetapi Di ujungnya adalah bagaimana kita memastikan Praktek atau pelaksanaannya Sering-sering Semua sistem ini sudah berjalan Tetapi Pelaksanaan di tiap level Atau pelaksanaan di tiap OPD Itu yang kemudian perlu pengawasan melekat Oleh karena itu Saya tadi menekankan Bahwa Untuk meningkatkan efisiensi Dan kualitas pelayanan publik Kita memang perlu memberikan Sistem reward and punishment Yang memang Bisa diukur Meritokrasi Termasuk juga Penghargaan-penghargaan kepada mereka yang Membuat prestasi Sementara Sementara kepada yang Mungkin Belum menjadi Bagian dari gerakan Untuk membuat Pelayanan publik ini lebih efisien Lebih efektif Maka Sudah selayaknya mereka juga Tidak diberikan kesempatan Untuk memegang Pos-pos Yang sangat berpengaruh Itu jawaban saya Terima kasih Masih ada waktu Apakah ada yang ditambahkan Bapak Sudah cukup Baik Terima kasih Silahkan kepada para pas Terima kasih